Perlu saya sampaikan bahwa Neogonialisme dan Neogonialisme itu belum mantap Mereka sedang sekarang di era Jogod Dan kemudian mafia Berkeley sudah selesai sekolah Lalu pulang masuk bergabung memperkuat pemerintah selatan Ketika Jokowi melawan kutukan warisan masa lalu Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari poin Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme Artinya kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi Mereka gak mau pergi begitu saja Kolonialisme secara formal telah berakhir di Indonesia Akan tetapi warisan dan prakteknya masih terjaga dengan baik Dalam susunan ekonomi Indonesia saat ini Salah satu warisan praktek kolonialisme yang masih bertahan Yaitu kebiasaan mengekspor bahan baku atau mentah Serta mengimpor bahan jadi dari negeri-negeri imperialis Pada masa jaman pemerintahan kolonial Indonesia hanya menjadi tempat bagi negeri-negeri imperialis Untuk mendapatkan bahan baku bagi kebutuhan industrinya Jika menengok susunan ekonomi Indonesia yang katanya sudah lepas dari kolonialisme Belanda Nyatanya bangsa ini masih menjadi penyedia bahan baku bagi kebutuhan negeri-negeri imperialis Dalam hal ini, salah seorang ekonom Brazil yang terkenal Celso Furdato pernah mengatakan Bahwa kebiasaan mengekspor bahan mentah Mencirikan negeri dengan ekonomi kolonial Yang ketergantungan terhadap teknologi negeri imperialis Namun, dengan pemerintah Indonesia sekarang ini Kebiasaan akan mengekspor bahan mentah akan segera berakhir Seperti diketahui, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi saat ini Tengah gencar melakukan perubahan dalam hal ekspor Salah satunya adalah menghentikan ekspor bahan mentah Terutama dalam komoditas barang tambang Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa Terkait pelarangan ekspor biji nikel Namun, hal itu tak berhasil membatalkan niat Presiden Jokowi Untuk tetap menghentikan ekspor komoditas tersebut Menghentikan ekspor nikel Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita Mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita Iya enggak? Terkait dengan komoditas barang tambang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menjelaskan Jika program hilirisasi mineral Berupa pembangunan smelter merupakan yang pertama di Indonesia Di mana program tersebut Diakini akan membawa Indonesia jadi lebih baik di masa depan Baru sekali ini kita melakukan satu program hilirisasi Hulu ke hulu, hilir ke hilir Yang betul-betul itu akan membawa Indonesia lebih bagus ke depan Selain warisan kebiasaan impor bahan mentah Sistem kolonialisme juga mewariskan sistem perekonomian yang terpusat Di mana Batavia dan Pulau Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi Pada masa penjajahan dan sekarang menjadi Jakarta dan wilayah besar Jawa lainnya Perbedaan perkembangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan daerah lainnya Telah menimbulkan banyak urbanisasi yang terjadi hingga kini Sehingga menyebabkan lahirnya masalah sosial baru Di mana pembangunan yang tidak merata Menjadi salah satu penyebab tertinggalnya perekonomian luar Pulau Jawa Akan tetapi ketimpangan akan ekonomi tersebut saat ini telah berkurang Hal itu disebabkan program nawacita Presiden Jokowi Yang memang dirancang untuk pembangunan merata di seluruh Indonesia Salah satunya, pembangunan bandara, jalan tol Serta pengembangan objek pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan perekonomian Karena infrastruktur yang mendungkrak pertumbuhan ekonomi Infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan indeks logistik kita Infrastruktur juga memperbaiki pemerataan pembangunan Karena negara ini negara besar Bukan hanya Jawa saja yang dibangun Kita memiliki 17.000 pulau ini selalu saya ingatkan terus Dalam hal ini, sebagai anak bangsa Sudah seharusnya kita dukung program pemerintah tersebut Menghilangkan elitisasi politik Dan melepaskan sistem ekonomi ekstraktif Yang dibawa para penjajah ke negeri ini Tantangannya besar Tapi kalau dilalui dengan kerja keras Dari pengalaman kemarin optimis itu bisa diselesaikan Jawa 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 j